Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ala sayyidina Muhammad Alhamdulillahirrabbilalamin Mari kita pencetkan puji syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala Karena berkat rahmat, hidayah, nikmat dan segala-galanya Dari Allah kita dapat berjumpa melalui santren Ramadan secara virtual Salawat serta salam Tak lupa mari kita limpa curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam Kepada keluarganya, kepada sahabatnya Kepada tabiin dan insya Allah kita sebagai umatnya sampai akhir jaman Baik anak-anakku kelas 8 SMP Negeri 11 Kota Cirebon Kembali lagi dalam acara pesantren Ramadan Secara virtual yang kali ini bertemu dengan Bapak yaitu Bapak Suhara Yang pada video ini kita akan sedikit saja membahas tentang Quran Surat Al-Baqarah ayat 267 Langsung saja ini adalah ayatnya Mari kita baca bersama-sama A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Ya ayuhalatina amanu Anfiquu min tayyibatima kasabatum Wa mimma akhrajna lakum minal ard Wa la tayammamul khabitha minuhu yunfiquna walastum bi'khidihi illa an-daghmidhu fi Wa'alamu anna allaha ghaniyun hamid Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum kita ke artinya Mari kita bahas sedikit tentang ilmu tajwidnya Mungkin Bapak tidak terlalu lebar ya Hanya nun hukum nun mati Mata bi'i dan Hukumi mati Yang pertama ini ada Mata bi'i Nah syarat Mata bi'i itu atau Mata asli Ketika fathah ketemu alif Ini fathah Ditemu alif Ketika Kasroh Ini kasroh ketemu dengan ya mati Dan domah Ketemu dengan Domah ketemu dengan wawu Itu syaratnya mad asli Nanti banyak mat-mat lain Kayak mat wajib Ada mat jais Mat lain dan lain-lainnya Nah disini Bapak bahasnya mat aslinya saja Ya Nah baik disini ada H Sebelum sambung disini Ini ada fathah ketemu alif Maka mat asli atau mat tobi'i Disini ada hukum Al Alif lam Alif lam ada berapa? Alif lam ada dua Al komaria dan asam siah Nah tandanya Mas sudah pernah kita bahas Kalau ada tasdid seperti ini Maka asam siah Cari lagi Kita angkuh hitung itu Cari alif lam Alif lam Nah ini ada alif lam Nah beda sama yang tadi nih Nah ini kan di Matikan Maka disini Namanya Al komaria Ini al komaria Terus lagi mana ini? Alif lam sam siah Mana lagi? Ya cukup Terus tuh ala zina Zina Ini ketika kasraf ketemu ya Maka mat tobi'i Amanu Nah ini mat tobi'i Ang Ang Nun mati ketemu fa Nah nun mati ini Hukum nun mati ini Sangat banyak ya Ada ikfa Idhar Idgom Iklab Nah karena ketemunya huruf fa Maka ini ikfa Dibacanya dengung Dibacanya dengung jadi Ang Ang Viku Nah ini Ku Maka ini mat tobi'i Ini ada lagi Nun mati ketemu to Ini termasuk ikfa Karena to termasuk huruf ikfa Maka dibacanya Ming Maka ini mat tobi'i Pokoknya yang panjang-panjang Yang tadi bapak jelaskan Ketika fathah ketemu Alif Kasraf ketemu ya Dan doma ketemu Wawu itu mat asli Itu rumus Rumus Ini mat Asli atau mat tobi'i Kasab Nikol Kolah Tum Nah ini ada Mim mati Ini masuk ke dalam Mim mati Mim mati itu ada Tiga Idhar Safawi Ikfa Safawi Sama Idgom Mimi Nah gampangnya Seperti ini Kalau ada Mim mati ketemu Bak Itu namanya Ikfa Safawi Kalau Mim matinya Ketemu Mim lagi Maka itu Idgom Mimi Selain ketemu Mim sama Bak Itu namanya Idhar Safawi Maka ini Karena bukan ketemu Bak sama Bukan ketemu Sama Mim lagi Namanya Idhar Safawi Ya ini Namanya Apa Mat Tobi'i Akhroj Kol Kolah Nah Nah ini Mat Tobi'i Lakum Nah ini Lakum Anda Mim mati ketemu Mim lagi Maka namanya Apa Idzom Mim Lanjut Ya Ini Fathah Ketemu Alif Maka Mat Tobi'i Dibaca panjang Dua Harokat Tayam Mamu Nah ini Ada Domah Ketemu Wawu Maka Mat Tobi'i Khabi Ada Kasroh Ketemu Ya Maka Mat Tobi'i Minhu Nah ini Dibaca Minghu Bukan Minghu Tapi Minghu Dibaca Jelas Pakai Namanya Idhar Ya Nah Tung Ya Kalau Dengung Namanya Idva Ini Ada Doma Ketemu Wawu Maka Dibacanya Mat Tobi'i Atau Panjang Dua Harokat Saja Walas Nah Ini Lengkap Contohnya Ada Yang Pertama Ini Ada Idhar Savawi Idgomimi Disini Ada Mimati Ketemu Maka Namanya Ikh 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 Fawi Hizi Nah Ini Kasrah Ketemu Ya Namanya Mat Tobi'i Ang Nah Ini Kita Muta Dengung Maka Disebutnya Ikh Faw Midu Doma Ketemu Wawu Maka Namanya Mat Tobi'i Nah Ini V Nyang Hanya Gak Usah Ikutan Maka Surah Ketemu Ya Maka Mat Tobi'i Wak Lamu Doma Ketemu Wawu Maka Mat Tobi'i Ya Sini Sudah Jelas Sedikit Gambaran Nanti Kita Lebih Jelas Lagi Nanti Ada Di Setiap Pelajaran Agama Nah Sarang Artinya Hai Orang-orang Yang Beriman Nafkahkanlah Di jalan Allah Sebagian Dari Hasil Usahamu Yang Baik Baik Dan Sebagian Dari Apa Yang Kami Keluarkan Dari Bumi Untuk Kamu Dan Janganlah Kamu Memilih Yang Buruk Buruk Lalu Kamu Menafkahkan Daripadanya Padahal Kamu Sendiri Tidak Mau Mengambilnya Melainkan Dengan Memincingkan Mata Terhadapnya Dan Ketahuilah Bahwa Allah Maha Kaya Lagi Maha Terpuji Ini Arti Dari Surat Al-Baqarah Ayat 267 Nah Ini Tafsir Jalan Lainnya Hai Orang-orang Yang Beriman Nafkahkanlah Itu Maksudnya Zakatkanlah Sebagian Yang Baik Baik Dari Usahamu Berupa Harta Yang Baik Baik Dari Apa Yang Kami Keluarkan Dari Untuk Kamu Berupa Biji-bijian Dan Buah-buahan Dan Janganlah Kamu Sengaja Mengambil Yang Jelek Atau Yang Buruk Darinya Maksudnya Itu Adalah Dari Yang Disebutkan Itu Lalu Kamu Keluarkan Jakat Menjadi Hal Dari Zomir Yang Terdapat Pada Tayamamu Padahal Kamu Sendiri Tidak Mau Mengambilnya Maksudnya Yang Jelek Tadi Seandainya Ia Menjadi Hak Yang Diberikan Kecuali Dengan Memejamkan Mata Terhadap Artinya Pura-pura Tidak Tahu Atau Tidak Melihat Jelekannya Maka Bagaimana Kamu Berani Memberikan Itu Guna Memenuhi Hak Allah Dan Ketahuilah Bahwa Allah Maha Kaya Sehingga Tidak Memperlukan Nafkah Mu Itu Lagi Maha Terpuji Bagi Setiap Kondisi Dan Situasi Jadi Ayat Ini Lebih Anjuran Untuk Menjakatkan Harta Menginfakkan Harta Dan Mosedekahkan Harta Yang Baik Baik Ya Usahakan Kalau kita Mau infak Mau zakat Mau sedekah Itu Harta Yang Baik Ya Lalu Untuk Zakatnya Sendiri Termasuk Zakat Hasil Pertanian Mungkin Yang kelas Sembilan Sudah Belajarannya Nanti Dibahas Sama Bapak Ibu Guru Yang Membahas Tentang Zakat Nah Kalaupun Menzakatkan Menzedekahkan Menginfakkan Harta Kita harus Mengambil Yang baik Baiknya Jangan Mentang Mentang Misalnya Kita Panen Punya Buahnya Busuk Udah Di Infakkan Saja Nah Itu Gak Boleh Ya Harus Yang Baik Baik Jadi Kalau Kita Memberikan Orang Lain Itu Harus Yang Baik Baik Nah Ini Tafsir Nukasir Allah Subhanahu Wata'ala Memerintahkan Kepada Hamba Hambanya Yaitu Kita Yang Beriman Untuk Berinfak Ya Kalian kan Sering Infak Di sekolah Itu Belajar Berinfak Itu Bagus Yang Dimaksudkan Infak Dalam Ayat Ini Bersedekah Nah Menurut Ibnu Abad Sedekah Harus Diberikan Dari Harta Yang Baik Yang Halang Yang Dihasilkan Orang Yang Bersangkutan Nah Oh Ini Sudah Jelas Semakin Jelas Lagi Ya Kalau Kita Bersedekah Itu Dari Harta Yang Baik Ya Nah Kalian Mungkin Pernah Tau Ya Hadis Tentang Sedekah Sedekah Itu Termasuk Dalam Tiga Amal Yang Tidak Pernah Putus Soda Kotun Zaria Jadi Kalau Kamu Beramal Sekarang Menyumbang Masjid Misalkan Masjid Desember 11 Nah Selama Kamu Beramal Dan Selama Masjid Itu Tidak Terus Bermanfaat Dan Selalu Digunakan Oleh Orang Yang Masjid Nanti Di Saat Kamu Sudah Tidak Ada Atau Meninggal Dunia Maka Pahalanya Tidak Terputus Putus Dari Situ Makanya Perbanyak Kita Bersodako Menurut Mujahid Yang Dimaksud Dengan Hasil Usaha Yalah Berdagang Allah Telah Memudahkan Cara Berdagang Bagi Mereka Nah 9 Dari 10 Pintu Rezeki Itu Berdagang Menurut Ali Dan Asad Makna Firmanya Dari Hasil Usaha Yang Baik Yang Tadi Dijelaskan Yakni Emas Dan Perak Juga Buah-buahan Serta Hasil Panen Yang Telah Digumukan Oleh Allah Di Untuk Mereka Ini Termasuk Zakat Zakat Emas Zakat Perak Zakat Hasil Pertanian Nah Ibn Abbas Juga Mengatakan Bahwa Allah Memerintahkan Kepada Mereka Untuk Berinfak Dari Sebagian Harta Mereka Yang Baik Yang Paling Disukai Dan Paling Disayang Allah Melarang Mereka Mengeluarkan Sedekah Dari Harta Yang Buruk Dan Jelek Serta Berkualitas Rendah Karena Sesungguhnya Wabla Itu Maha Baik Dia Tidak Mau Menerima Kecuali Yang Baik Dan Sedekah Juga Dan Infak Juga Usahakan Tangan Kiri Kalian Tidak Tahu Kenapa Harta Kita Harus Di Infak Kan Sedekah Kan Seperti Ini Perumpama Kamu Makan Kamu Makan Nah Makan Makan Kamu Perutnya Akan Besar 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 Lama Lama Bisa Meledak Nah Sedekahkan Sedekahkan Kan Keluarkan Dari Apa Yang Kita Dapatkan Kita Harus Keluarkan Segampang Seperti Itu Semoga Kita Diberikan Harta Yang Banyak Untuk Biar Bisa Bersedekah Amin Mungkin Itu Saja Penjelasan Singkat Dari Bapak Mohon Maaf Banyak Kekurangan Semoga Kita Dalam Keadaan Sehat Selalu Dan Kita Termasuk Orang Orang Yang Ber Infak Bersedekah Jangan Sampai Kita Semoga Kita Kedepan Tidak Ingin Menjadi Orang Yang Disedekahkan Tapi Kita Orang Yang Bersedekah Tidak Akan Orang Yang Di Infak Tetapi Kita Yang Menginfak Semuanya Minta Sekian Saja Mari Kita Tutup Dengan Doka Farah Majlis Subhanak Allahumma Wabihamdika Ashad Wala Ilah Ilah Antas Wa Astagfir Wala Tubi Lai Assalamualaikum Assalamualaikum Wabarakatuh